Intro Sosok masinis memang jarang terlihat oleh kebanyakan penumpang kereta api karena memang keberodaannya tidak bersentuhan langsung dengan mereka. Namun peranannya begitu vital karena di tangannya lah keselamatan penumpang kereta api berada. Yang juga membuatnya istimewa adalah karena profesi tersebut ternyata kini mulai diminati kaum perempuan walaupun tetap masih menjadi minoritas. Di PT KAI daerah Opasional 6 Yogyakarta saja misalnya, dari 135 masinis dan asisten masinis yang bertugas, hanya ada 3 yang berjenis kelamin perempuan. Ajeng El Santika Purnawati salah satunya, di mana setelah melewati serangkaian seleksi pada tahun 2022, darah asal Lamongan Jawa Timur itu dinyatakan lolos dan ditempatkan di Daub 6 Yogyakarta untuk kemudian menjalani pelatihan khusus dan pengenalan dengan bidang kerjanya tersebut. Dan sejak menekuni profesi tersebut, Bersama dua rekannya, perempuan berusia 22 tahun yang kini masih berstatus asisten masinis itu, kini tengah berjuang menempuh 2.000 jam untuk bisa naik tingkat menjadi masinis, di mana dia menikmati benar dalam menjalaninya. Kalau selama jalan menjadi asisten ini, sukanya itu jadi kerjaannya itu kayak jalan-jalan, nggak merasa jemi, karena kita setiap hari itu muter-muter. Kadang hari ini ke Cirebon, desernya di Banjar, desernya di Surabaya, seperti ini. Sebagai minoritas dalam profesinya, Ajeng sempat mengakui adanya perasaan inferior dan takut. Apalagi karena kerap ada komentar sinis terhadap gendernya, yang rata-rata diisi oleh laki-laki. Namun, dia bersama Siti Avione dan Demorita berusaha membuktikan bahwa mereka mampu menjadi perempuan pertama yang akan menjadi masinis untuk kereta non-listrik. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.